Ya guys, jadi disini kita kedatangan jam tangan baru. Kalian bisa tebak ini apa? Ini adalah Huawei Band 6. Dan disini tampilan jamnya sangat keren. Dengan harga budget yang cukup murah. Mulai dari harga Rp. 600 ribuan. Jadi, di angka Rp. 600 ribuan kalian bisa mendapatkan jam yang sangat bagus. Dengan layar yang besar. Yang besarnya 148% lebih besar daripada jam lainnya. Simak videonya sampai habis. Dan lanjut intronya. Yo guys, jadi disini kita kedatangan paket yaitu. Seperti tadi yang udah kita bahas di intro. Yaitu Huawei Band 6. Jadi, ini adalah barangnya di kanan ya. Kalian bisa lihat dengan jelas. Masih terbungkus bubble wrap. Sebelumnya itu ada box dari Huawei. Cuma karena sekarang adalah masa Covid. Jadi, kita buang box luarnya. Dan kita sisain bubble wrap yang ada di dalam ini. Jadi, langsung kita unboxing aja gak pakai lama-lama. Ini adalah faktor penjualannya. Nanti kita tunjukin setelah kita buka bubble wrap-nya. Kita bercepat saat pembukaan bubble wrap-nya. Yep, sudah terbuka ya guys. Jadi, disini adalah Huawei Band 6. Ada, terdapat logo Huawei di samping kanan. Di kiri terdapat tulisan Huawei Band 6. Yang bawahnya ada tulisan Olde SP2 Monitoring Full View Display. Udah kayak iPhone aja ya guys. Layarnya karena ini besar banget sih. Nanti kita bahas di samping kiri ini ya. Nanti kita review box-nya dulu. Lalu di bawah ada Long Battery Life. Yang artinya tahan baterai lampa. Oke, dan disini adalah gambar dari jantangan tersebut. Oke, kalian sudah lihat. Dan disini, kenapa kok warnanya dari jantangannya ini adalah abu-abu. Karena yang saya beli, karena ini stock waktu rilis pertama kali. Itu adanya hanya abu-abu guys. Nanti kita review ada warna apa aja sih. Nanti kalian bisa lihat di samping kiri ini. Ya, di kiri ini. Itu nanti kita akan review. Dan saya akan munculkan layarnya di samping tangan kiri saya. Oke, lanjut. Jika kalian mau beli warna lain. Itu nanti di dos kalian. Itu sesuai yang kalian beli warnanya. Jadi misalkan ada orange. Kalian nanti warnanya di dos buk-nya ini. Itu warnanya orange. Oke, lanjut. Nggak pakai lama-lama ke atas. Terdapat buat gantungin barangnya. Jadi ini kalau misalkan di toko-toko di gantung ya guys. Oke. Di kanan ini terdapat model. Ini modelnya FRA B19. Dan ada seperti nomor serinya ada ABC. Di sini ada aplikasi download. Untuk aplikasinya Huawei Health App. Jadi kalian bisa scan QR code-nya. Lalu di belakang ini. Terdapat tulisan di kiri atas. Yaitu Huawei Band 6. Di bawahnya ada all day dan fitur-fitur. Yang nanti kita akan bahas sebelumnya guys. Jadi kita skip aja. Nanti kita bahas di layar sana kiri ini nanti. Oke. Dan di bawah ini terdapat beberapa tulisan-tulisan. Dan ada seperti emblem-emblem logo. Seperti jangan buang sembarangan. Ada tawar ulang. Dan ada bluetooth. Yang kalian pasti bisa lihat besar ini. Bluetooth dan ini masih segel ya guys. Oke untuk samping bawah. Ini beli resmi Indonesia ya guys. Huawei Band 6. Colournya ini Graphite Black. Dan ini ada kode khusus. Kode seperti nomor serinya gitu. Dan nulis band type-nya itu Graphite Black. Silicon Strap. Dan di sini HWO B6 Black. Oke. Di samping kiri ada. Anatelle dan beberapa QR Code. Dan dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya. Oke. Sudah kita review semuanya. Langsung kita buka dari sisi bawahnya. Oke. Kita buka lagi. Kita buka segelnya ya guys. Jadi ini masih emang benar-benar baru segel ya. Oke. Ini segelnya cukup rapat ya guys. Disini seharusnya sudah terbuka. Belum. Dernyata ini masih bisa lagi. Nah. Oke. Sudah ya guys. Langsung kita buka. Ini kartannya sudah tidak kita pakai lagi ya guys. Langsung kita sampingkan terlebih dahulu. Yo. Sudah. Disini ada tanda pull up. Jadi disini kita tarik ya guys. Cara pembukaannya ditarik. Yo. Dan disini kita masih lihat putih, putih, dan putih. Kalian penasaran? Dan disini ada tanda yaitu. Seperti buku form panduan dan kabel charge. Oke. Dan disini kita saatnya pembukaan Huawei Band 6. Ya. Jadi ternyata gini aja guys. Tockpackingnya sih simple. Kita taruh disini tengah. Oke. Dan disini pertama terdapat jam tangannya. Oke. Kita taruh dulu disamping sini. Lalu disini ada stiker nomor serinya. Dan disini kita taruh lagi. Lalu disini kita bukanya. Seperti tadi di banduan yaitu menggunakan magnetic charge. Disini tuh menggunakan magnetic charge seperti ini modelnya. Kalian bisa lihat dengan jelas. Magnetic charge bukan type C ya. Jadi ini emang benar-benar magnetic yang nanti akan dikembalkan di bawah jam tangannya. Oke. Oke. Kita taruh lagi. Dan disini terdapat manual book. Ini dari quick start guide. Dari berbagai bahasa. Lalu disini ada warranty card. Ini buku untuk service garansi. Dan sudah kosong ya guys. Tidak ada hal lagi. Langsung kita bersihkan semuanya. Kita taruh semuanya ya guys. Kesamping. Ketempat yang aman. Lalu dan boxnya juga kita tindahin dulu. Disini kita akan bahas di faktor penjualannya. Disini terdapat Huawei. Faktor penjualan. Ini kepada Nikolas. Dan ini bawahnya yang saya corotin ini alamat. Ini nomor faktor. Tanggal pembeliannya 23 April. Tapi ini emang agak lama pengirimannya sekitar 4 hari kerja. Dan packingnya sekitar 2 hari. Jadi sekitar hampir 6 harian. Baru sampai di rumah. Dan disini kita pembayarannya tunai. Oke. Dan disini kita dapat harga khusus. Karena itu waktu bukan pre-order ya. Tapi itu emang baru tanggal release date-nya langsung kita beli ya guys. Dan stoknya hanya ada Gravit Black. Dan disini untuk totalnya ini 699 harga sekarang. Dan disini saya dapat diskon sekitar 28,61%. Dan akhirnya dengan ongkos gerim 2000. Jadi totalnya 521 ribu ya guys. Oke. Untuk faktornya seperti ini. Dan ini ditetak tanggalnya 24 April 2021 tanggal 5.29. Belakangnya kosong ya guys. Langsung kita singkirkan lagi. Dan disini kita taruh jam tangannya di tengah. Oke. Kalian bisa lihat jam tangannya di tengah ini. Dan disini kita masuk ke handphone-nya ya guys. Nah disini kita akan masuk ke layar di samping kiri. Boom. Ya seperti itu. Dan disini kita akan bahas yaitu Huawei Band 6. All day SP02 pemantauan. Full view tampilan. 2 minggu battery life. Jadi ini ada gambar warnanya ya guys. Pertama itu ada graphic black, ada orange, ada biru, navy gitu, sama pink. Nanti kita bahas. Nanti disini. Kita turun dulu. Ada go bigger for better. 1,47 full view screen. Ukuran area tampilan adalah 148% lebih besar dari seri sebelumnya. Dan 2 week battery life. Terus terdapat true sim. 4.0 heart rate monitoring. 24x7 jam. Detak jantung dan peringatan rendah atau tinggi. Detak jantung kalian. Dengan rusin 4.0 yang pastinya ini adalah teknologi terbaru dari Huawei. Lanjut ke all day SP02 monitoring. Low SP02 tingkat siaga. Jadi disini SP02-nya real time. Dan ini kita bisa pantau setiap hari. Lanjut ke 96 workout modes. Panduan ilmiah menggunakan true sport algoritma yang terdiri dari 96 olahraga yang sudah tersedia di jam tangan ini. True sleep 2.0 sleep tracking. 4 pelacakan status tidur dan 200. Bahkan bisa lebih. Saran tidur yang lebih baik. Ini contohnya 8 jam 30 menit. Targetnya kita tidur harus 8 jam. Jadi contohnya itu. Lalu kita turun ke bawah. New Band on the Block. Huawei Band memiliki layar AMOLED full view. 1,47 inch. Dengan area pandang lebih besar. 148% lebih besar. Dan rasio layar ketubu 64% bezel rendah. Jadi ini bezel-nya emang lebih tipis dari seri sebelumnya. Gabungkan dengan layar resolusi tinggi yaitu 194 x 368 dengan 282 ppi. Dan anda memiliki sesuatu yang sangat mengesankan untuk dilihat di pergelangan tangan anda. Dan disini, ini nanti pesannya seperti ini. Ukuran arah tampilan meningkat 148%. Rasio layar ketubu meningkat 42%. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Dan emang bener-bener hampir-hampir sama. Ya walaupun ini emang infonya semakin besar ya. Semakin kelihatan besar ya guys. Oke lanjut. Jadi ini untuk warna pinknya. Making data greater. Tampilan rasio layar ketubu tadi sudah kita bahas. Foto yang lebih besar. Statisik latihan ulang. Dan pemantauan detak jantung konstan. Dapat ditampilkan dengan detail yang menakjubkan. Dan dapat diulit. Dan dapatkan lebih banyak kebebasan untuk melihat semuanya. Berkat kontrol layar sentuh empat arah yang intuitif. Jadi disini juga ada berbagai macam tampilan. Yang bisa kalian dapatkan melalui jam tangan ini. Face it your way. Jadi ini nanti kalian juga bisa tambahkan lagi. Melalui aplikasi Huawei Watch Face Store. Oke lanjut. Comfort in color. Jadi untuk warnanya ini terdapat empat warna. Yaitu graphic black yang di kanan ini kita bawa sekarang. Atau yang sudah kita miliki. Yaitu graphic black. Ada ember sunrise itu yang warnanya orange. Forest green itu yang tadi saya bilangnya biru navy. Tapi emang kegeliatannya kayak biru navy gitu. Cuman ternyata. Namanya itu forest green. Dan untuk yang warna pink itu yaitu sakura pink. Oke. Dan ini ada 2 weeks battery life. Dan ini kayaknya fast charging ya. Oke langsung lanjut. Seperti ini. Ini measuring. 24x7 jam heart rate monitoring. All day SPO2 monitoring. Yang nanti kita akan coba cek. Apakah di SPO2 nya ini working monitoringnya. True relax stress monitoring. Jadi di sini tingkat stress kalian juga bisa diatur. Di sini. Karena saking lengkapnya ini yang kalian komen sih guys. True sleep 2.0 sleep tracking. Di sini juga ada mensual cycle tracking. Dan ini juga ada kalender siklusnya. Kalian bisa atur sendiri. Dan juga ada beberapa tampilan yang seperti Apple. Yang tersedia di sini. Yaitu adalah. Injun warna warni yang menarik perhatian. Dapat mengingat. Dan memberitahukan. Yang memotivasi ketika Anda telah mencapai tujuan Anda. Jadi ini seperti langkah, saran, jam aktif, dan aktivitas intensitas sedang hingga tinggi. Dan di sini juga ada personal assistant yang kalian bisa lihat ini. Bisa jadi timer. Juga bisa jadi ramalan cuaca. Dan juga bisa jadi notif. Whatsapp atau WeChat atau Instagram atau media sosial lainnya. Juga bisa untuk play, pause, dan besarkan volume atau skip lagu. Oke. Dan di sini adalah beberapa-beberapa. Dan kita langsung masuk ke spesifikasinya. Jadi warnanya tadi sudah. Dan di sini kita akan tunjukkan ke kalian. Ini ukurannya 43 x 25,4 x 10,99 mm. Untuk beratnya di sini. Untuk tanpa tali. Atau tanpa scrap yang warna hitam di bawah ini. Itu sekitar 18 gram. Oke. Untuk tampilan ini 1,47 inch AMOLED. 194 x 368 pixel. Daya sentuh AMOLED mendukung gerakan geser dan jentuh. Untuk wadah jam itu. Yang bawahnya. Scratch-nya. Bahan polimer tahan lama. Dan ini adalah tali jamnya. Warna-warnanya tadi. Untuk sensornya. Di sini terdapat sensor akselerometer. Sensor giroskop. Dan sensor detak jantung optik. Port pengisian daya magnetik. Persyaratan sistem. Jadi kalian untuk membeli ini. Diwajibkan device kalian itu support di atas Android 6. Atau sekarang paling baru adalah Android 11. Dan untuk pengguna iOS atau Apple. Kalian bisa menggunakan iOS 9.1. Bisa sampai di iOS 14. Dan bahkan ada rumor juga ada yang 14.5. Itu yang paling barunya. Untuk lingkungan di sini. Jam tangan ini bisa bertahan. Hingga minus 10 derajat. Hingga 45 derajat celcius. Untuk tombol. Ini terdapat satu ya guys. Tombol power dan tombol fungsi. Lalu tingkat tahan air. Dan di sini itu waterproof ya guys. Dengan tingkat tahan air rating 580 M. Ini memiliki peringkat tahan air 50 meter. Menurut standar ISO 22810-2018. Artinya mereka dapat digunakan. Untuk aktivitas air jantar. Seperti berenang di kolam renang atau laut. Namun mereka tidak boleh digunakan. Untuk scuba diving. Ski air atau aktivitas lain. Yang melibatkan air berkecepatan tinggi. Atau perendaman. Di bawah kedalaman dangkal. Jadi seperti itu. Itu adalah persyaratannya. Yang kalian harus baca baik-baik. Atau kalian simak baik-baik dari video ini. Untuk konektivitasnya. Ini 2.4 GHz. Dengan bluetooth version 5. Dan BLE. Untuk pengisian arus resultnya ini. Bisa support mulai dari. 5.0.5 A. Hingga 2 A. Untuk umur baterai. Ini 2 minggu 14 hari. Untuk penggunaan biasa. Dan ini scc. Dan selesai. Oke. Jadi disini. Kita sudah selesai. Dan kita masuk ke jam tangannya. Oke. Disini. Kita akan coba. Nyalakan jam tangannya. Oke disini sudah muncul. Huawei. Kita tunggu bootingnya. Disini juga ada vibratin barusan. Dan disini ada pemilihan bahasa. Dan disini kita langsung pilih. English UK. Sorry. Bentar. English UK. Pairing. Download Huawei Health to your phone. Huawei Band 6D44. Oke langsung kita download aplikasi Huawei Band. Disini kita akan download aplikasi Huawei Band. Huawei Band. Huawei Band. Di sini langsung kita install. Kita percepat videonya. Oke. Jadi disini aplikasinya. Sudah terinstall. Langsung kita buka. Pilih layanan Indonesia. Kita setuju. Dan disini kita tunggu masuk. Jadi disini kalau kalian belum merenam di ID Huawei. Kalian bisa daftar terlebih dahulu. Dan disini kita akan skip dulu pendaftaran ID Huawei. Jadi kalian bisa lakuin sesuai instruksi yang tersedia di tampilan handphone kalian saat melakukan pendaftaran ID Huawei kalian. Jadi setelah kalian memasukkan email password dan itu pembuatan password JFS lebih tepatnya bukan kalian masukkan password kalian. Lalu juga ada permintakan nomor telpon untuk kontak darurat gitu. Dan disitu setelah itu dia minta kode verifikasi semuanya dan untuk email juga dikirim kode verifikasinya dari Gmail kalian. Lalu disini muncul isinkan lokasi. Isinkan telpon. Jadi telponnya mungkin TWS. Untuk Huawei kesehatan biarkan Anda meninkron dengan cloud seperti itu. Oke langsung disini kita masukkan ke perangkat. Kita tambah perangkat terlebih dahulu. Tambah gelang pintarnya. Sebentar. Kayaknya kita serinya beda guys. Nah Huawei Band 6. Ini guys. Huawei Band 6. Jadi tadi itu salah guys. Kupikir. Nah ini disini kita menyandingkan ya. Oke kita menunggu konfirmasi. Sony Xperia XS Premium Perik sukses. Dan disini tampilan jamnya langsung berubah seperti ini. Dan kondisi baterainya disini 76%. Oke disini kita lanjutkan. Aktifkan. Notifikasi kesehatan. Isinkan. Aplikasi seperti Instagram. Whatsapp. Nanti juga bisa masuk ke sini guys. Sesuai yang kita set. Misalkan Google Classroom. Kalau kalian masih sekolah atau lain-lain juga bisa. Misalkan ini aja dulu. Selesai. Kita isinkan kontak. Telepon. Untuk pengukuran adin akurat. Harap kencangan gelang. Dan posisikan setidaknya sejauh satu jari dari tulang bergelangan tangan. Oke. Jadi disini sudah muncul. Warnanya hitam. Terhubung. Dan baterainya 76%. Untuk muka jamnya. Kita bisa langsung berikutnya. Kita isinkan. Kita coba pasang yang ini ya guys. Kita memasang. Wuih. Ini masih proses pemasangan. Apakah dia langsung. Memasang. Kita tunggu. Oke. Langsung berubah guys. Berarti ini emang fitur yang sangat keren. Jadi kalian bisa lihat ini. Di jam tangannya ini suhu udaranya 22 derajat. Lalu ini 96. Di kanan itu indikator baterainya guys. Jadi untuk muka jamnya kalian bisa lihat dari sini. Untuk laporan cuacanya disini. Setelah kalian set tampilan jamnya. Kalian juga bisa menemukan fitur-fitur yang sangat lengkap. Jadi tinggal kalian klik lagi di tombol satu ini. Karena tidak ada tombol lagi. Disini ada olahraga. Ada rekaman olahraga. Denyut jantung. S.P.O. 2 Rekaman data aktivitas. Tidur. Stress. Ratihan pernafasan. Musik. Notifikasi. Cuaca. Stopwatch. Pengatur waktu. Ini juga. Sebenarnya. Ada alarm. Ini juga buat cari info. Kalau hilang. Seperti itu. Untuk cara temukan monsel. Agak klik tadi. Ini juga ada center. Kalau misalkan kalian males. Klik. Oh bukan. Centernya. Center jam. Ternyata. Ternyata bukan dari inputnya. Oke. Seperti itu. Tidak seperti itu. Kalau mati lampu darurat ya. Oke. Untuk di swipe ke atas. Itu juga ada tampilan night mode. Perangkat tidak akan berkejar untuk panggilan. Terus juga ada layar hidup selama 5 menit. Ini buat cari info. Berhenti. Oke. Terus juga ada settings dan alarm. Sudah tidak ada lagi. Dan untuk swipe ke bawah itu. Notifikasi. Lanjut. Ke pembahasan lainnya. Kita cek. Swat bagi ke kanan ini. Detak jantung. Tingkat stress. Dan disini. Lokasinya. Dan. Untuk sudara. Apa. Derajatnya itu 22 derajat. Tadi siang. 32 derajat. Ini musik. Dan disini juga ada tampilan seperti tadi. Semua musuh sudah kita bahas. Lanjut. Kita matikan dulu. Infonya. Di belakang ini. Kita buka dulu ya guys. Scrubnya ini. Ini berarti. Posisinya seperti ini. Kita taruh satu jari dari sini. Berarti begini ya guys. Ternyata emang fit guys. Emang pas. Oke. Jadi langsung kita coba. Detak jantungnya ini. Apakah berjalan langsung. In outnya ini. 888. 87. Jadi ini emang real time ya guys. Ini 88. Sebentar. Laju jantung. Rehab. Tidak ada guys. Jadi langsung kita sweat. Aktifkan uji stress otomatis. WB kesehatan. Oke. Kita cek lagi ya. Di WB kesehatan. Pemantau kesehatan. Stress otomatis. Kalibrasi. Pasang gelang arat-arat. Pada kepergelangan tangan Anda. Dan jangan bergerak. Ini kita mulai. Jadi sekarang. Saya tidak punya tujuan hidup. Oke. Ada sangat tidak setuju. 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 Tidak setuju. Ketika ada masalah. Saya dapat selalu melihat sisi terangnya. Tidak setuju. Ya setuju aja. Kadang-kadang saya gemetar. Seperti tangan gemetar. Tidak setuju. Saya mudah sekali kesal. Setuju. Saya dapat melakukan ini sama baiknya dengan orang lain. Ya tidak setuju. Karena belum tentu kita bisa benar ya guys. Saya merasa denyut. Jantung saya tidak normal. Terlalu cepat atau lambat. Tidak setuju. Saya merasa kesulitan hidup dalam memperkuat saya. Tidak setuju. Menurut saya hidup ini tidak ada artinya. Tidak setuju. Saya tidak tahan dikanggu ketika sedang bekerja. Hah? Oh iya setuju. Saya merasa bahagia dengan diri saya sendiri secara keseluruhan. Setuju. Kadang saya merasa tidak berguna. Tidak setuju. Saya dapat mencapai target saya meskipun ada lintangan. Setuju. Dan kirim. Tingkat stres saat ini 49. Jadi tingkat stresnya ini normal. Ya saya normal berarti ya guys. Jadi disini tulisannya itu. Kalau santai 1 sampai 29. Normal 30 sampai 59. Sedang 60 sampai 79. Dan stres tingkat tinggi 80 sampai 99%. Jadi disini untuk pemantauan denyut kontinu ini. Tanda siaga denyut tinggi di atas 150. Tanda siaga denyut jantung rendah di langkah 50. Oke. Brute slipnya kita aktifkan juga. Tidur sambil menggunakan perangkat meningkatkan konsumsi daya. Oke. Jadi nanti kita akan coba sendiri. Jadi sekian video kali ini. Dan disini sudah kita bahas semua. Oke. Jadi ternyata gak jadi kita ageri dulu. Kalian harus tahu cara charge jam tangan ini. Karena ini memang review lengkap setengah jam. Spesial di channel ini guys. Belum pernah kan kalian melihat review sepanjang ini. Dan disini kalian cara pemasangannya yaitu sangat mudah. Ini magnetic charge. Kalian nembelkan di belakang ini. Jika kalian tadi memasangnya susah. Dan dia selalu tidak cocok. Kalian putar jamnya. Hingga menembel seperti ini. Jadi dia akan menembel karena dia magnetic charge. Jadi gitu. Sudah kita bahas semuanya. Review lengkap. Sekian video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. And sayonara.